Partai Nasdem yang mencak-mencak dan playing victim gara-gara safari politik Anies di Banja Aceh dibatalkan. Harusnya ini hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Selamat menikmati. Ini kan memang ada jalan sehat dan juga silaturahmi antara Anies dengan ya mungkin pendukungnya yang ada di Banja Aceh. Tepatnya di Taman Ratu Safiatudin. Ini di Banja Aceh. Tapi sebelum acara ini tiba-tiba Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemdawa Aceh ini membatalkan. Padahal sebelumnya sudah diterbitkan, izinnya sudah diterbitkan. Dari pihak kepolisian pun izin keramaian juga sudah diberi izin. Tapi dua hari menjelang acara ini tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dicabutnya, izin ini, dicabutnya izin ini, ini kan karena alasan renovasi. Karena Taman Ratu Safiatudin ini sedang dalam perbaikan, sedang dalam renovasi. Alasan mereka seperti itu. Lah kok nggak takut ku alat? Nggak takut dicabut kafir. Ini calon presiden umat lho. Ya, acara ini kan sebetulnya, kalau menurut Nasdem, ini adalah acara silaturahmi. Kemudian juga sekaligus memperkenalkan Anies Baswedan kepada publik. Padahal sebelumnya, semuanya kan sudah kenal. Anies kan memang sudah terkenal kalau nggak bisa kerja. Nah, gara-gara dibatalkannya ini, izin diadakan acara di Taman Ratu Safiatudin ini, ini Nasdem menuduh pemerintah daerah Banda Aceh ini ditekan. Ada tekanan. Karena apa? Karena sudah kejadian juga sebelumnya di Jawa Barat, di Tasik Malaya dan juga di Cimahi. Sama, izin tidak diberikan. Dan kemudian Nasdem ini playing victim, seolah-olah ini mereka ini dizolimi, seolah Anies di Jegal, seolah-olah pemerintah daerah ini ditekan, mendapatkan tekanan untuk menolak Anies Baswedan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang menekan? Dan dalam bentuk apa tekanannya? Kalau misalkan memang ini benar, partai Nasdem ini mengatakan seperti ini, ini adalah tuduhan yang sangat serius. Sekarang begini, Pemda, ini kalau misalkan ada intervensi, ada tekanan, dari pihak mana? Apakah Nasdem bisa membuktikan? Kalau nggak bisa membuktikan, ini kan berarti ada semacam fitnah, kemudian juga penggiringan opini, penggiringan narasi, bahwa seolah-olah memang Anies di Jegal. Anies tidak diberikan izin untuk melakukan safari politik. Kemudian banyak sekali pihak yang justru menyalahkan Anies Baswedan dan juga Nasdem, terutama para netizen yang ada di media sosial. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Nasdem dan Anies ini mencuri start kampanye, padahal ini belum waktunya kampanye. Kalau menurut saya, Anies mau melakukan safari politik, atau mungkin juga melakukan pengenalan kepada publik oleh Nasdem ini juga nggak masalah, karena ini belum waktunya masa kampanye. Dan yang perlu digarisbawahi, perlu dicatat, Anies ini baru bakal calon, belum dideklarasikan sebagai calon presiden. Akan lagi didaftarkan. Kan belum. Karena memang pendaftarannya kan masih tahun depan, tahun 2023. Ya sekitar bulan pertengahan lah, mungkin bukan Juli atau Agustus nanti pendaftarannya. Nah, kemudian, kalau misalkan yang melakukan tuduhan adanya pertekanan ini, misalkan dari pihak oposisi, seperti PKS dan juga Demokrat, ini sebetulnya nggak masalah. Bahkan PKS sendiri juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah catatan buruk bagi demokrasi. Karena setiap manusia, setiap warga negara Indonesia punya hak untuk melakukan safari politik, melakukan deklarasi, melakukan pengenalan publik, punya hak. Kalau misalkan ini dilontarkan oleh PKS ataupun juga Demokrat, karena mereka posisinya ada di oposisi, sah-sah saja. Tapi, statement ini dilontarkan oleh Partai Nasdem, yang notabene mereka ada dalam koalisi, kemudian juga ada tiga orang menteri di Kabinet Presiden Jokowi saat ini yang berasal dari Partai Nasdem. Ini kan menjadi sebuah kontradiksi, kalau menurut saya. Jadi, statementnya ini, kalau menurut saya, ambigu. Kenapa? Nasdem ini ada di dalam pemerintahan, tapi dia menyerang pemerintah melalui pemerintah daerah yang ada di daerah. Ada di Banda Aceh, kemudian ada di Tasik Malaya, dan juga di Cimahi. Seolah-olah ada tekanan untuk menolak Anies Baswedan, untuk menjegal Anies Baswedan. Nah, sebetulnya, kalau menurut saya, Anies Baswedan ini bukan capres dari Partai Nasdem, sebetulnya. Dia ini cuma jubir. Jurukam. Jurukampanjanya Nasdem. Akhirnya dibelain matematian oleh Partai Nasdem. Karena terjadi penolakan di mana-mana. Nah, rencananya kan memang acaranya hari ini. Entah sekarang ini sudah terjadi atau belum, saat video ini ditayangkan, yang jelas, Partai Nasdem ini akan terus mengupayakan, ini dilaksanakan. Meskipun tidak di Taman Ratu Safiatudin, mereka akan terus mengupayakan, dan tetap menyayangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari Banda Aceh sendiri. Nah, kalau misalkan mengenai tuduhan tadi, tuduhan tentang ada tekanan dan sebagainya. Sekali lagi, kalau misalkan Nasdem ini tidak bisa membuktikan, ini menjadi sebuah fitnah yang bisa menjadikan penggiringan opini, kemudian juga masyarakat awam yang tidak tahu ini, mereka bisa saja menganggap bahwa ini seolah-olah benar terjadi penjegalan oleh Anies Baswedan. Pada kenyataannya, sebetulnya, acara di Taman Ratu Safiatudin ini yang dibatalkan bukan hanya acara dari Anies Baswedan saja. Acara nanti, pada tangga, minggu depan, kalau tidak salah, ini juga dibatalkan karena memang ada renovasi, ada perbaikan. Sehingga bukan hanya acara politik, safari politik saja, acara jalan sehat, dan ada basar, kalau tidak salah, minggu depan. Ini juga dibatalkan oleh Dinas Kebudaya dan Pariwisata Banda Aceh. Nah, ini kan kalau mengarah ke sini, ini kan berarti memang benar-benar ada tuduhan yang mengatakan bahwa Banda Aceh ini mendapatkan tekanan. Nah, tekanannya seperti apa, siapa menekan, ini, kalau memang Nasdem ini mengatakan seperti itu, harus bisa membuktikan. Kalau enggak, ya bisa saja nih, Nasdem nanti bisa dituntut cara hukum menyebarkan berita bohong atau juga memfitnah pemerintah daerah Aceh. Ini saya bukan mengadu dombal loh ya, cuma ngompor-ngomporin aja. Nah, sekarang berkaca dari kejadian seperti ini. Kejadian banyak sekali penolakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Seharusnya, sudah seharusnya, Partai Nasdem ini sadar diri, berkaca. Kenapa sih? kok calon kami ini banyak ditolak di beberapa daerah? Harusnya kan sudah sadar ini. Kenapa? Ya memang, kalau misalkan Nasdem ini mengatakan penolakan ini karena faktor Anies, benar sebetulnya. Ya karena memang rekam jejak seorang Anies Baswedan. Mungkin ya, mungkin. Anies Baswedannya sendiri ini tidak, tidak secara gamblang, secara terus terang, secara frontal ini menciri khaskan dia sebagai bapak politik identitas. Tapi, pendukungnya, kita tahu, di berbagai macam daerah, di penjuru Lusantara ini, pendukung Anies Baswedan begitu militannya, dan mereka suka menyebarkan hoax, suka memprovokasi, suka memainkan politik identitas. Mungkin, kalau menurut saya, itu yang diwaspadai oleh pemerintah daerah yang di beberapa tempat menolak kedatangan safari politik dari Anies Baswedan. untuk menghindari hal itu, terutama di wilayah Jawa Barat. Banyak sekali pendukung Anies Baswedan yang, katakanlah, kalau boleh saya katakan, barbar mereka ini. Terutama kepada memainkan politik identitas. Bisa mengatakan bahwa kalau ini presiden umat, kemudian ini adalah presiden pilihan ulama, atau mungkin juga bisa mengatakan kalau tidak memilih ini berarti kafir, wajib diperangi, halal darahnya. Ini kan sudah terjadi di 2017 yang lalu, dan bahkan sampai saat ini, kalau kita melihat di beberapa media sosial, coba kita lihat, bagaimana pendukung-pendukung Anies ini secara masif begitu ingin, kalau misalkan Anies Baswedan ini jadi, seolah-olah dia ini bisa membawa perubahan kepada Indonesia untuk menjadi negara syariah. Memerubah Pancasila menjadi negara Islam. Nah, ini kan berbahaya sekali. mungkin itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah di beberapa wilayah yang menolak kedatangan Anies Baswedan. Mungkin, kalau menurut saya, ini salah satu dalih dari pemerintah daerah untuk menolak ini dengan cara membatalkan, dengan alasan sedang direnovasi, dan sebagainya. Dengan cara halus lah, istilahnya cara halus gitu. Kalau frontal banget kan, nggak enak juga. Padahal sebetulnya juga nggak apa-apa. Jadi memang itu. Kalau misalkan Nasdae, mau berkaca sedikit saja menengok ke tahun 2017, bahkan kalian dulu kan juga mengusung Ahok. Bagaimana brutalnya mendukung Anies, bagaimana politik identitas itu dimainkan di beberapa lini, di berbagai sektor. Harusnya kalau kalian mau berkaca sedikit ke sana, kalian tahu kenapa kok ini kedatangan Anies di beberapa wilayah. Ini ditolak, dibatalkan. Nah, ini mungkin yang harus menjadi cerminan bagi Partai Nasdae. Nah, dan terakhir mungkin untuk Partai Nasdae, mumpung belum terlalu lama, saya selalu berulang-ulang dalam beberapa video saya ini selalu menyampaikan, mumpung belum terlalu jauh, mumpung belum terlalu lama, dan mumpung belum terlambat, ya, coba dievaluasi lagi. Kalau memang Anda ingin, benar-benar ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, sebaiknya jangan mengusung orang yang berseberangan atau bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Tapi kalau misalkan memang tetap ngotot ingin mencalonkan Anies Baswedan, ya, nggak masalah, tapi ya, jangan sampai bermain dua kaki. ingin ada tetap di pemerintahan, tapi di sisi lain Anda ingin mendukung orang yang benar-benar bertolak belakang secara politik, secara mungkin ideologi, secara kinerja dengan Presiden Jokowi. Dan kalau ini masih terus berlanjut sampai 2024, saya tidak segan-segan mengajak Anda semua untuk menenggelamkan Partai Nasdem. Oh, enggak. Jangan lupa Demokrat dan juga PKS. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Secara saya itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.